Kantor Pos Indonesia Cabang Bau-Bau mencatat jumlah penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BLT BBM di kota Bau-Bau sebanyak 12.106 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Kantor Pos Bau-Bau Abi Haryadi yang ditemui di kantornya pada Senin 26 September mengatakan dari total keseluruhan tersebut hingga saat ini proses penyaluran sudah mencapai 86,41 persen. Sementara itu untuk bantuan subsidi upah atau BSU dijelaskannya masih belum disalurkan karena pihaknya belum menerima data dari pemerintah pusat. Ia berjanji jika data penerima BSU sudah diterima, pihaknya akan langsung menyalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Total penerima di kota Bau-Bau itu ada 12.106 KPM. Sampai saat ini penyalurannya sudah berapa persen? Kalau di kota Bau-Bau sendiri itu sudah 86,41 persen. Untuk bantuan subsidi upah di kantor pos itu kami belum menerima datanya Pak, jadi belum ada yang kami salurkan. Rencananya selasa besok 27 September Presiden Joko Widodo akan menyerahkan langsung BLT BBM dan BSU kepada masing-masing 100 perwakilan warga kota Bau-Bau. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Muartakan. Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Muartakan.